Intro Selamat datang Indonesia dalam acara Voice of Truth by LQ Indonesia Law Firm Dalam video kali ini, LQ Indonesia Law Firm ingin menyampaikan sebuah pesan kepada masyarakat dan juga kepada kepala negara Atas apa yang dialami oleh korban-korban Kresna Sekuritas Dan di dalam video ini pula akan menampilkan sedikit cuplikan dari Bapak Presiden Jokowi dalam pidatonya di Sentul Dimana Bapak Presiden Jokowi berbicara, jangan gigit orang yang benar Melainkan aparat penegak hukum mesti membantu untuk memuluskan iklim investasi di Indonesia Semoga video ini dapat berguna bagi masyarakat untuk menjadi himbawan Dan juga agar jangan sampai masuk ke dalam korban-korban atau menjadi korban-korban investasi bodong yang berkeliaran di Indonesia Terima kasih Saya ingatkan juga Jangan menggigit orang yang benar Kalau yang salah silahkan digigit Tapi yang benar jangan sampai digigit Dan jangan pura-pura salah digigit Tugas saudara-saudara adalah menggigit siapapun yang memiliki niat buruk untuk mengganggu agenda besar strategis bangsa kita Saya juga disempatan yang keini Yang kerjaannya memeras para pelaku usaha Saya mendengar banyak sekali Ini akan saya inventarisasi dan saya akan perintahkan nanti ke Entah ke Kapori, entah ke Pak Jaksa Agung Ini ada ini Dikejari ini, dikejati ini Dipoda ini, dipores ini Tolong cek langsung copot, pecat itu aja udah Halo, selamat datang Kami hari ini kedatangan tamu dari korban perusahaan Kresna Kresna Sekuritas di sini Kita akan menanyakan kepada para korban ini Bagaimana dan mengapa bisa masuk di PT Kresna Supaya bisa mengejukasi masyarakat Untuk berhati-hati dan mengetahui apa yang terjadi di Indonesia Halo, selamat siang Ibu Selamat siang Ibu, kali ini kita akan mau tahu lebih lanjut ya Mengenai peristiwa yang terjadi di situ Boleh saya tanyakan dulu ke Ibu Jenny Bisa tolong dijelaskan secara singkat Karena itu diceritakan Kenapa Ibu bisa masuk ke perusahaan Kresna Sekuritas Dan apa yang mereka tawarkan Apa sih yang membuat Ibu tertarik untuk join gitu loh di Kresna Sekuritas Ya, awalnya saya tidak tahu kalau ini produk Kresna Sekuritas ya Suatu hari saya datang ke kantor Sinermas Asset Management yang cabang sama renda Saya ketemu dengan pimpinannya Kepala cabangnya Terus seperti biasanya saya minta update laporan keuangan update Reksadana Sinermas Terus tiba-tiba dia menawarkan saya sebuah produk yang katanya ini aman Bunganya fix 110% net per tahun Jadinya saya tertarik masuk produk ini Terus saya tanya dia, tanya marketingnya Ini aman gak? Dia bilang aman ini Ini semacam deposito aman ini Dijamin Jadi Saya berasumsi kadang yang ngawarin Yang marketing ini Yang marketing ini adalah Pimpinan cabang Sinermas Asset Management Jadi saya berasumsi ini adalah produk Sinermas Ya karena saya pikir ini Sinermas kan perusahaan Donafit ya Kelihatan ada sektornya banyak di properti dimana Siapa sih yang gak pernah dengar Sinermas kan Kalau Kresna saya gak pernah dengar Kalau langsung dia Dia langsung jelaskan ke saya Ini produk Kresna sekuritas Ya pasti saya gak memasuk Karena saya gak pernah dengar Kresna Berhubung yang menawarin ini adalah Kepala cabang Sinermas Asset Management Dan ditawarin bunga 10% Kalau saya pikir ya lumayan lah Enggak 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 Kira-kira kalau perusahaan seburna fit Kayak Sinermas Pasti bisa lah ini Mencapai Bisa bayar bunga sekian lah Apalagi si Marketingnya juga tahu Kalau Saya adalah tipe Nasabah yang konservatif Artinya yang Yang tidak mau Saya dulu pernah ngomong sama marketingnya Saya tidak mau masuk ke produk yang Yang berbau saham Saya pernah sudah Warning dia Saya tidak mau masuk ke produk Yang ada Yang ada saham-sahamnya Jadi Tapi kalau dia masih nawarin ke saya Saya juga bingung juga Akhirnya Setelah gagal bayar Setelah gagal bayar Setelah gagal bayar Baru saya tahu Oh ternyata Saya dimasukkan ke produk Diluarnya Sinermas Dan Ini Ini Ternyata adalah produk Saham Terus juga dimasukkan ke PT lain Itu juga saya sama sekali tidak tahu Tiba-tiba aja begitu Setelah saya gagal bayar Saya hubungi marketingnya 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 Saya hubungi orang lainnya Di Rekannya Yang Yang ternyata baru Dia adalah Freelancenya Sales Freelancenya Krisen Sekuritas Wah Berarti Setahu Ibu Sebenarnya Uangnya Masuk ke Sinermas Ya Iya Setahu saya Uangnya Masuk ke Sinermas Saya datang ke kantornya Bukan ke kantor Kresna Saya kan rutin Sering Masuk ke kantor Si Sinermas Berarti jualan produk Sinermas Ya Tidak tahu bahwa Kantor Sinermas Ternyata orangnya Nawalin Ibu Produk Kresna Disitu Misconception Disitu Iya Tapi Apakah Abis itu Ibu ada menanyakan Ke kantor tersebut Mungkin dibicara dengan orang lain Apakah Produk Kresna ini Dijualkan oleh Sinermas Atau Secara gini Dia menjualkan produk Kresna Di kantor Sinermas Ibu tahu gak tentang itu Tidak tahu sama sekali Dia gak sebut sama sekali Kalau ini produk Di luar Sinermas Oh gitu Iya Oke Nah Dari gagal bayar ini Dampak Apa saja yang Terpengaruh Di dalam kehidupan Ibu Mungkin apakah secara materi Atau imaterial Dampak Kerugian apa yang Ibu alamin Waduh Luar biasa Ini Uang tabungan saya Selama Ya udah lama ya Saya nabung Sudah ada 30 tahun Saya Taruh semua Uang saya itu Di Kresna Sekuritas Saking percayanya ya Saya taruh semua Tabungan saya disitu Itu Padahal saya sudah Rencanakan Untuk biaya kuliah anak Buat Masa depan saya Buat masa tua saya Sekarang akhirnya Ludes Ya Akhirnya Jadi untuk keperluan sehari-hari Ya terganggu Untuk Ya terganggu Nanti kalau ada keperluan Mendesak yang apa Sudah saya bingung ini Mesti gimana ini Ya Ya gimana ya Jadi saya Sekarang saya menempuh segala cara Supaya Bisa kembali uang saya Oke Baik Baik Makasih Ibu Jenny Berani ke Ibu Cerni Saya mau menanyakan Kalau untuk Ibu Kronologi singkat Bagaimana Ibu bisa Bergabung dan join Mengenang uang di PT Kresna Sekuritas Terus Awalnya Ya saya kenalnya Sama Yuli 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 itu teman baik saya Sahabat ya Dari Sudah 20 tahun Dari 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 awal itu Saya Mempercayakan Nabungi di Sinarmas Dari dulu Sudah Mereka 15 Sampai 20 tahun Selalu uang saya Taruh di Sinarmas Sinarmas Asset Manager Iya Sinarmas Asset Management Ya Hmm Jadi Setelah ada yang jatuh tempo Terusnya ada Tanya Sama Yuli Eee Ini Mau jatuh tempo Taruh dimana ya Bagusnya Yul Ya itu Jawabnya Yuli Oh ya taruh disini aja Di Kresna Di Kresna ini kan Aman Soalnya Ini kan Di bawah Ini Berbadan Sekuritas Dan Di bawah UJK Jadi saya Percayakan ke Sahabat saya Sahabat baik saya Karena Sering jalan bang Eee Ya Jadi saya Tanpa Nanya lebih detail lagi Atau apa Ya saya percayakan dia Karena dia memang Direktur di Sinarmas Asset Management Eee Yang bilang aman Dan Dia Di Kresna ini Perusahaan Perusahaan Raksasa Dan Bergerak di bidang IT Juga Eee Semua Perusahaan-perusahaan Internasional Itu Kebanyakan yang Pernama Di dunia Semua Pakai Produknya Kresna ini Gitu loh Jadi Dia bilang aman Dan Tidak seperti Produk-produk yang lain Karena Ini kan Sekuritas Kresna sekuritas Berarti kalau Sekuritas Memang berhak 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 Menghimpun Masyarakat Tidak seperti Investasi Investasi lain Jadi saya Karena intinya saya sahabat Kenal baik sama dia Dari Dari muda Ya Saya percayakan Saya investasi Di 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 Kresna itu Jadi yang membuat Ibu yakin Dan percaya Ini aman Itu Adalah Penawaran Dari Marketing Yang bilang bahwa Ini diawasi oleh OJK Ya Betul Jadi kalau OJK Sudah mengawasi Pemikiran ibu adalah Sudah diawasin Sudah diregulasi Berarti semestinya Aman Dan sebagai manusia Ya Karena dibawa OJK Terus juga Berbadan sekuritas Katanya aman Tidak seperti Investasi Investasi Yang lain Nah Produk yang ditawarkan itu Produk apa sih sebenernya Yang ditawarkan oleh Si marketing itu Ke Produk deposito Deposito Ya Ada 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 Malah saya Kasih 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 Ke Kasih 0,5% Di depan Dupan Bunganya berapa setahun 10,5% Ya 10,5% Dan selalu Itu dari Saya taro uang saya Aman 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 Tidak Aman Tiap bulan saya terima Terus 10,5% Ya Saya seneng Dari Saya taro Di Kreisna Pertanyaan saya ibu, kalau perusahaan kresna sekuritas itu tidak memiliki izin dari OJK atau tidak diawasin oleh OJK, ibu masih tetap mau masukin luar nggak ke situ? Tidak, tidak mungkin saya berani taruh di situ, karena ini dikasih tahu ini produk deposito, tidak main di saham gitu, fix deposito berjangka seperti di bank gitu. Jadi pemikiran ibu aman lah intinya di situ ya, jadi yang ibu harapkan itu kita taruh pertama kali, sebenarnya apakah return atau income yang ibu bisa dapatkan, ataukah keamanan dari modal? Dua-duanya, katanya aman, terus juga ya karena bunganya juga tinggi, ya dua-duanya. Kalau dia menawarkan ibu bunga tinggi sekali, tapi modalnya ada kemungkinan kena resiko, ibu masih mau masukin luar di situ nggak? Tidak, mau. Oke, nah setahu saya yang namanya perusahaan sekuritas itu sudah ada peraturan OJK, POJK yang menyatakan di mana sebenarnya perusahaan sekuritas itu mereka wajib mengakses investment objective dari para kliennya. Iya. Ibu pernah nggak mengisi sebuah questionnaire, pertanyaan sebenarnya investment objective itu kemana? Apakah ibu lebih mengutamakan misalnya keamanan modal, ataukah income, ataukah ibu adalah seorang yang spekulan, istilahnya ketinggungan besar, walaupun rugi besar setuju dan dipertanyakan gitu loh. Ada nggak question yang mereka pernah, nggak pernah ya? Tidak pernah. Nggak pernah isi seperti itu. Kalau di Sinermas pernah. Sinermas pernah. Kalau Sinermas udah kita setiap tahun diupdate, ditanya. Profilmu kiri-kiri seperti apa profilmu, yang tipe yang high risk, high gain. Betul. Atau yang tipe yang cari aman-aman saja. Bener. Ada. Nggak tahu. Nggak tahu diupdate. Dibilang aman karena tiap bulan kita ini di email terus bunga, kalau masuk setiap kali di email. Tapi nggak pernah isi ya ibu ya. Ibu pernah isi juga di KSNA. Ada. Oh di KSNA nggak pernah. Nggak pernah isi questionnaire objective ya. Oh, nggak pernah. Kita juga tidak tahu kalau itu nggak ada risa. Tapi si marketingnya tahu kalau saya tipe yang suka aman-aman saja. Karena kewakuran OJK itu mewajibkan. Setiap perusahaan sekuritas atau perusahaan reksadana itu menanyakan investment objektifnya. Sehingga apa? Untuk mencegah mis-selling. Hmm. Untuk mencegah mis-selling. Berarti di sini ada jugaan pelanggaran peraturan OJK. Kalau saya lihat di situ. Makanya saya tanyakan apakah pernah ditawarkan untuk mengisi. Nggak pernah ya berarti ya. Nggak pernah. Oke. Nah terus ketika ibu mengasukkan uang, ibu tahu dari mana itu ada gagal bayar. Apakah ibu ngontarik nggak bisa atau ada informasi. Atau mau tarik nggak bisa. Tanggal 1 April baru tahu. Nggak bisa. Padahal sebelum-sebelumnya saya sudah pesen berulang-ulang. Jadi bulan Januari saya sudah bilang cair ya. Bulan Februari cair ya. Ini ternyata tidak bisa. Yang Februari sudah lewat. Yang pernah ya. Oh iya. Sebenarnya saya mau cair bulan Februari. Tapi Februari terlalu mekat waktunya. Akhirnya yang ada lagi jatuh tempoh 1 April. Saya bulan balik sudah wanti-wanti. Tapi ternyata tidak bisa cair. Kata mereka apa? Ketika dia bilang nggak bisa cair. Maksudnya dia bilangnya seperti apa? Alasannya. Alasannya. Alasannya apa ya? Alasannya bernama saya? Alasannya. 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 aya. Pasih dibayar. Tunggu. Mungkin masih. Nanti di. Ini lagi Corona. Katanya. Alasannya sudah ada kurang-kurangnya. Alasannya bisa kurang-kurangnya. Lagi krisis ekonomi. Krisis. Krisis. Kalian banyak yang. Banyak yang. Banyak. Sebenarnya masalah yang cair. Jadi. jadi terjadi ras gitu, penarikan dana disuruh saran gitu loh jadi harap bersabar, bersabar gitu tuh ya gitu tuh mas jadi alasan mereka karena corona sama ras ya disitu ya ras, semua orang pada mengambil tarik dananya karena kasusnya jiwa saya itu penurut marketing yang bilang begitu ya kalau alasan ke saya gak bisa banyak karena force major, corona jadi krisis ekonomi, jadi saham-saham pada anjlok semua kalau ketika ibu mengetahui itu gagal bayar dampak apa yang terjadi di dalam kehidupan ibu itu loh kaki mbak? sangat berdampak ya stress, depresi, ya sakit-sakitan ya sampai lost juga gak tau harus bagaimana mau ya otomatis pake hilangan ruang juga kan untuk hari-hari operasional terganggu karena saya juga itu tabungan saya tuh disana ya 95% disitu karena saya saya gak gak nyangka ya gak nyangka, gak nyangka karena ya jadi itu tabungan untuk hari tua sebenarnya ya maksudnya untuk pensil nanti ya jadi terganggu jadi sekarang saya untung aja masih gak ada operasional untuk karya-karya ya tergantung sama orang tua sekarang oke untuk tabungan saya sendiri gak ada habis rudes ya sama saya habis rudes terus ya jantung miskin begini jadinya langkah apa yang ibu lakukan apa ibu-ibu lakukan setelah terjadi seperti itu mengetahui langkah apa yang dilakukan untuk mencoba mendapatkan kembali ya telepon sana-sini telepon Pak Oki telepon ke marketing minta minta penyelesaian bagi tu ya terus juga papa saya juga ke Jakarta kan berusaha ya berusaha ke Jakarta terus sama anaknya ya saya munggu bersabar selama ini sih bersabar sih munggu terus di janjikan katanya ada itu yang proposes perdamaian penyelesaian skema pembayaran itu ternyata bulan Juni tidak keluar juga, padahal itu, saya pikir itu keluar orangnya, meskipun cuma 1%, ternyata juga sampai sekarang September udah 3 bulan tidak keluar lalu langkah-langkah apa yang dilakukan setelah itu? ya kita terpaksa minta tolong sama Pak Alvin umur lawyer ya, untuk penyelesaian, oke, abis itu kan Ibu pemberikan kuasa ke LQ, Pak Sagan ini yang bertindak sebagai pelapor dari laporan polisi tersebut terhadap Kresna, kalau Bapak lihat disitu kira-kira dugaan pidana apa yang kemungkinan terjadi? ya, jadi kami dari Airview, Indonesia Rokom, sejak penyelesaian kuasa ini, kami tetap komitmen untuk mendampingi klien kami memang sejak awal ketika saya melihat kronologis ini, melihat perjalanan dari klien kami, sehingga kami kemarin juga telah membuat laporan polisi di Kolda Metrodaya dengan nungguan tindak pidana sebagaimana diatur dalam pasal 372, pasal 378 penipuan, pasal 3, pasal 4, pasal 5 undang-undang tindak pidana penciptian uang jadi, dalam pidana penciptian uang ini, minimal 20 tahun penjara jadi, kita mau sebenarnya lebih mendapatkan kepastian hukum kita mengejar kepastian hukum agar klien-klien kami yang di LQ ini, ada Ibu Jenny, ada Ibu Jenny dan peserta lain dan, haknya dibayar kan? Begitu, gitu Pak Alvin Oke, eee, langkah yang Bapak ambil ini adalah langkah pidana ya? Pertanyaan saya adalah, kalau yang diinginkan adalah pengembalian hak, beberapa orang berpikir semestinya apakah tidak dilakukan langkah PKPU atau langkah ubatan berdata? Kenapa Bapak memilih melakukan laporan pidana? Ya, jadi sebenarnya mungkin setiap orang berbeda-beda, Pak ya Berbeda-beda, ada mengambil langkah secara berdata khusus, dan ada melakukan negosiasi dan sebagainya tapi memang, kami sebenarnya sudah mengedepankan negosiasi yang bersifat baik secara individu dari klien kami dan juga, berdasarkan ketika sholat kuasa di dunia kami, kita berkonsumasi semenit dua kali, Pak Jadi, ada perdebatan secara persuasif dengan pihak Kresna Namun memang, setelah kita suratin dan mereka tidak ada memberikan kepastian kepada kami terkait dengan pembayaran maka kita lihat, memang tidak ada tiket baik dan ini jelas-jelas tindak pidana, Pak Tindak pidana, jadi memang, ketika perbuatan ini secara jelas diatur dalam bidang-undang-undang agar pihak kepolisian mengusut disitu ya, mencari tahu ya, siapa pelakunya disitu Nah, kalau menurut Bapak lihat itu, apakah sudah punya alat bukti yang cukup? kita sampai sejauh ini memiliki alat bukti yang cukup, Pak selain kita memiliki alat bukti transfer uang, apa-apa, ada batas sholat kuasa yang sudah diberikan kepada PT Kresna, trade confirmation jadi itu jelas, Pak, dan nanti, itu nanti akan bisa kita buktikan di pemeriksaan kita Oke Sejauh ini kita masih meyakini bahwa pihak kepolisian dalam hal ini Polda bisa membantu kami, Pak membantu dalam hal untuk menyelesaikan permasalahan ini Jadi, kami masih meyakin bahwa Bapak Pak Polda bisa membukakan pintu dan memberikan tindakan-tindakan khusus baik terhadap penyarungan atau yang lain, Pak seperti yang kami laporkan di Polda Menteri Gaya tadi, Pak Kalau Bapak lihat, Kresna ini kan infonya adalah perusahaan kuat, perusahaan besar, itu kan Apakah Bapak memiliki rasa bentar atau takut untuk memprosesi dana sebuah perusahaan yang besar? Ya, jadi dalam monto kami di LQ, Pak Ketika kami diberikan kepercayaan untuk mendampingi klien kami, kami akan selalu menjadi terhadap Kami akan menjadi garda terdepan untuk mendampingi, mewakili klien kami dalam permasalahan kuat Jadi, kami dalam perasaan ketat tidak ada Justru kami menyesalkan ketika ini perusahaan besar Dan juga memang orang-orang jalannya ada tokoh-tokoh nasional, Pak Hal yang memandukan miris, kita melihat ketika memang persoalan, kita katakan persoalan seperti ini jadi sedangkan baik Ini akan menghancurkan reputasinya, reputasi perusahaan dan reputasinya sebagai pemilik dan sekaligus dari situasi yang pengurus dan perusahaan itu Oke, baik, terima kasih Pak Sandan dari LQ Kepada ibu-ibu, adakah pesan yang ingin disampaikan apabila di depan ibu ini ada Bapak Presiden Jokowi sebagai Kepala Negara Adakah pesan yang ibu ingin disampaikan kepada Pak Presiden Jokowi? Mungkin, silakan Tolonglah, segitu banyak, mau seberapa banyak lagi korbannya ya Korbannya itu terlalu banyak ya Saya juga harap, saya kan selama ini kan tiap tahun juga patuh bayar pajak juga Tek amnesi juga saya bayar, tidak ada ditutup-tutupi Di ajak tiap tahun juga bayar Tolonglah, perhatiannya dari Pak Presiden Supaya bisa menghukum berat ini loh, orangnya ini loh, yang pelaku-pelaku ini Kalau tidak itu merajalela gitu loh Jadi dihukum seberat-beratnya Kepada yang terhormat Bapak Jokowi Kami mohon tolong lindungi kami korban dari investasi gagal bayar PT Kresna Sekuritas Kami rakyat Indonesia yang tahat pajak mematuhi hukum dan aturan yang berlaku Kami mohon perhatian dari Pak Jokowi sebagai panglima tertinggi di negara ini Kalau bukan dengan kepada Bapak, siapa lagi kami mengadu Untuk mengusut tuntas dan menindak tegas kasus Kresna Sekuritas gagal bayar Kepada Pak Sadan, apabila Bapak Presiden ada di depan Bapak Pesan apa yang kira-kira Bapak mau sampaikan sebagai kuasa hukum dari para pemerintah? Ya terima kasih Kami dari LQ masih menginginkan bahwa Bapak Presiden dengan rasa hormat kami membantu Karena ini adalah rakyat Bapak, kami ini adalah rakyat Bapak Yang dimana hukum merupakan panglima tertinggi di negara kita Jadi dengan banyaknya korban yang sudah menjauh setiap waktu Maka kami meminta dengan ini Bapak Jokowi selaku Presiden Indonesia Mengevaluasi kinerja daripada OJK Jika memang OJK sebagai regulator tidak bekerja sesuai dengan kevoksina Maka lebih banyak dibubarkan Bapak Dan di Padang memang setiap harinya banyak masyarakat Bapak menjadi terpuruk Karena ketika ekonomi terganggu Maka yang terjadi adalah kehidupan sahabat mahluk Bapak Seperti yang dirasakan OJK ini Aktivitas ekonominya untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Itu sudah terganggu Maka dengan ini kami dari KNQ Memohon kepada Bapak Presiden Jokowi dengan sangat Supaya memberikan perhatian khusus Pak Memberikan perhatian khusus kepada setiap nasabah-nasabah Yang menjadi korban daripada investasi Investasi yang ilegal ini Pak Jadi kami berkeyakinan bahwa Bapak juga bisa menginstruksikan seluruh aparat negara dalam bidang hukum untuk menindak ini supaya proses penyelesaian ini bisa diselesaikan dengan cepat dan baik Dan sehingga kalian kami bisa segala hak-haknya kembali dan akan proaktifitas seperti semua Mungkin demikian Pak akhir Oke terima kasih Pak Sadan Sebagai penutup kami ucapkan terima kasih kepada para korban yang sudah mau datang untuk memberitahukan kronologi sejadian juga kepada Pak Sadan dari LQ yang sudah mau membantu para korban Dan kami mohon kepada Bapak Presiden sebagai Kepala Negara Di situ Kepala Negara dengan jabatan yang tinggi tentu saja mempunyai tanggung jawab yang sangat tinggi Dan kenapa kita berbicara kepada Kepala Negara? Karena sini sudah melibatkan beberapa institusi Laporan di kepolisian adalah kepada Kapolri dan OJK Mereka masuk karena adanya jaminan dari OJK juga di bawah institusi yang berbeda sehingga hanya Kepala Negara yang mampu untuk memenai Bapak Presiden kami mau mengingatkan tidak tahu Bapak disentul Bapak bicara adalah kepada aparat negara untuk jangan menggigit orang yang benar Dan agar hukum itu ditegakkan sebagai pandema di situ Dan Bapak juga bilang jangan sampai aparat penegakan hukum itu melakukan perbuatan dan hal yang mengganggu iklim perekonomian Seperti yang tadi pada korban bilang Mereka uang dari teks amnesti dari uang negeri dibawa ke Indonesia ditanamkan di perusahaan lokal Tetapi uangnya hilang Jadi apa gunanya teks amnesti dari Ibu Sri Mulyani kalau akhirnya devisa yang masuk itu hilang dibawa lagi ke luar sana Akan membuat negara Indonesia makin terpuruk dan ekonomi pun bisa masuk ke dalam resesi Jadi tugas berat ini kami sebagai lawyer bersedia untuk membantu Mohon agar Bapak menginstrusikan kepada aparat-aparat negara hukum Baik kepada Bapak Kapolri maupun Bapak Kapoldar Agar laporan polisi kami bisa dipindah lanjuti Dan apabila terbukti Mohon agar dieksekusi dan dihukum seberat-beratnya Untuk tidak menjadi contoh yang buruk kepada masyarakat lain Karena perbuatan aparat-aparat menghukum ini Bukan hanya merugikan para korban lain kami Tetapi merugikan masyarakat luas secara keseluruhan disitu Terima kasih kepada pemirsa yang sudah mau membantu mendengar dan melihat video kami ini Mohon bantuannya untuk di-share Supaya masyarakat-masyarakat Indonesia tahu Ini bisa menjadi imbawan agar jangan sampai jatuh ke masalah yang sama Jadi kami mengimbau para korban dan masyarakat Untuk kedepannya lebih mawas diri dan memperhatikan Uang itu sebelum dimasukkan Mungkin lebih baik di telah terlebih dahulu resiko-resikonya Terima kasih atas perhatiannya Terima kasih atas perhatiannya